Nah beliau pesan, pokoknya kalau ada pesan dari leluhur, apapun itu, sampaikan kepada saya lewat ajudan saya ini. Oh, dikasih ya? Iya, sampai sekarang kalau memang ada petunjuk, saya sampaikan ke beliau lewat ajudan. Itu yang dilakukan Pak Prabowo ketika di tempat itu apa? Dia berdoa, dia berdoa, terus dia diem gitu. Benar-benar, dia merasakan, saya merasakan banget bahwa beliau itu merasakan sesuatu yang beda gitu. Makanya setelah itu para ajudan, ada yang menghubungi saya kan. Mas, setelah dari Panjer, itu tempatnya namanya Panjer, pusat kebumen masa lalu. Setelah dari Panjer, Pak Prabowo, dia berubah, apa namanya, lebih tenang, lebih, apa namanya, ya, lebih sepuh gitu, ini ya, gitu. Tahayu Mas Rafi. Tahayu, Sukensiang, Mas Indra. Mas Rafi Ananda, ya? Asli Jogja. Kebumen. Kebumen. Oh, alah, baik, baik, baik. Kita ngobrol soal wahyu Pancasila. Ya. Dan mungkin nanti Mas Rafi juga bisa bercerita tentang pertemuannya dengan Pak Prabowo itu sebenarnya awalnya-awalnya bagaimana. Oh, iya. Mungkin dimulai dari situ dulu Mas Rafi. Oke. Jadi, ketika kita berbicara tentang wahyu Pancasila, kita tentunya berbicara tentang kata wahyu. Nah, kata wahyu ini yang kadang masyarakat Jawa sendiri itu sekarang kurang memahami, jadi dianggap bahwa wahyu itu kata yang berasal dari luar, dari luar Jawa, ya. Karena banyak wahyu terkait nanti agama dan sebagainya. Tapi, kalau kita lihat dari piwulang sangkan paraning dumadi, tentunya ini piwulang Jawa, ya, kearifan, apa, warisan dari leluhur kita masa lalu, bahwa ternyata dalam sangkan paraning dumadi itu dikenal yang namanya fisika alam versi Jawa, di mana ada daya-daya alam semesta yang itu nanti membentuk derajat-derajat kemuliaan di alam semesta ini yang nanti bisa masuk, diserap oleh manusia, tumbuhan, hewan-hewan, dan sebagainya. Nah, itu ada derajat yang paling tinggi, itu namanya wahyu, itu memang bahasa Jawa. Wahyu, derajat yang kedua adalah pulung, derajat yang ketiga adalah hendaru atau ndaru, derajat yang keempat adalah kilat guntur, ya, kilat yang cahaya itu, yang terakhir adalah teluh brojo. Nah, wahyu ini sebenarnya kumpulan dari daya-daya alam yang menguap, terdiri, didominasi oleh daya emas, daya sesot, ya, atau mungkin mustika-mustika kayak berlian dan sebagainya. Nah, ini memang derajat tertinggi. Nah, ini nanti dikembangkan secara di dalam konsep sangkan paranindumati, wahyu ini ada yang masuk ke manusia secara person, ada juga wahyu yang sifatnya ke kosmos, ya, ke makrokosmos. Jadi, contoh kayak di luar negeri, dataran Eropa dan sebagainya, itu ada wahyunya tersendiri. Nah, di dataran Tiongkok dan sebagainya, itu ada wahyunya tersendiri, itu terpengaruh karena lebih didominasi daya bulan. Kalau Eropa daya matahari atau daya siwa, kalau bulan itu daya brahma. Nah, kalau daya wisnu atau daya kartiko, itu wilayahnya atau laladannya itu di wilayah tanah dowo. Nah, ketika kita bicara tanah dowo, itu bukan hanya Jawa arti sekarang, tapi wilayah yang membentang Jawa sebelum terpecah-pecah. Bahkan sampai Singapura, Brunei dan sebagainya, Kalimantan, Sulawesi, semua itu disebut tanah dowo sebelum peristiwa pecahnya itu. Nah, tanah dowo yang ternamu daya kartika atau bintang atau daya wisnu itu, itu yang disebut dengan wahyunya itu, Wahyu Pancasila. Makanya dalam istilah leluhur kita dulu disebut, Pancasila Wahyuning Negoro. Nah, jadi memang bangsa Indonesia ini sejak zaman dahulu, walaupun mungkin kata Pancasila baru bisa kita temui di kitab Suta Soma, tetapi esensi dari ketuhanan yang maesah, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan itu memang sudah menjadi konsep utama yang memang itu sebagai ruh dari nusantara atau tanah dowo saat itu, yakni ketuhanan yang maesah. Seperti itu. Jadi, sekali lagi ketika kita membicarakan tentang wahyu Pancasila, ini adalah wahyu sebagai ruh dari tanah dowo yang sekarang kita sebut dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Mas, sebelum nanti kita breakdown lebih detail lagi, soal tadi ada yang apa itu namanya, ada wahyu, ada antar, ada guru, hata-hati-hati ya. Itu tuh mungkin gini mas, perkait apa relevansinya wahyu Pancasila dengan ketika Mas Tafi ketemu Pak Prabowo itu gimana? Oh gitu, iya. Jadi, wahyu Pancasila itu kan berarti wahyu yang menjadi ruh dari negara kita, Kesatuan Republik Indonesia. Otomatis, daya ini harus bersinergi dengan daya orang yang akan memimpin, ya. Nah, sebenarnya wahyu ini sudah ada turun-temurun, dan itu tetap tinggal nanti dia menaungi pemimpin siapa pada masanya, pada masanya. Nah, terkait dengan wahyu Pancasila yang akhirnya saya bisa kemudian menyampaikan kepada beliau, itu memang kalau dipikir secara rasional, ini sangat tidak masuk akal awalnya, Mas Indra. Jadi, awalnya itu memang berasal dari peristiwa metafisik, ya. Saya suatu saat dalam suatu pirakat, suatu proses meditasi, saya dimasuk ke dimensi lain, itu saya dirawui Gajah Mada. Dengan sosok yang, ya, agak siluet gitu ya, nggak begitu jelas. Anehnya, ketika saya, apa namanya, melakukan pirakat itu, saya tidak lagi mempunyai, apa, hasrat atau keinginan Sasmito minta petunjuk tentang itu, nggak? Orientasinya bukan leluhur, ya? Bukan itu, bukan leluhur. Karena kita memang lagi bergerak di bidang budaya, membangkitkan suatu kesenian, tapi malah beliau datang, beliau berpesan. Aku Gajah Mada, aku Moksa di sini, nah, terus, sudah saatnya kamu membuka sejarah tempat tinggalmu, yang sesungguhnya, nanti datanya nyusul. Nah, kita belum punya data tentang referensi beliau di... Pakai Bahasa Jawa. Pakai Bahasa Jawa. Nah, yang terakhir, ini yang menurut saya tidak masuk akal, tapi karena ini pesan leluhur, kita sebagai orang spiritual itu, ya, dawuh harus dilakonikan. Nah, yang terakhir itu, Wong Kae, tak tunggu aku nengkene. Kau kudunggu Wong Kae nengkene, gitu. Wong Kae itu jelas terlihat sosok Bapak Prabowo, itu tahun 2010. 2010, saya ingat itu, bulan puasa Ramadan. Nah, karena saya tidak tahu tentang politik, saya tidak punya teman-teman politik, bahkan saat itu pun saya tidak tahu tentang apa itu, Partai, Green Drive, dan sebagainya, kan, nggak tahu bagaimana cara menyampaikan, gitu. Tetapi ketika saya diamkan, saya, apa, anggap itu angin lalu, gitu. Selalu beliau, rawuh, dan Wong Kae, tak tunggu aku nengkene. Sosoknya sama. Sosoknya sama. Dan pesannya hanya itu. Nah, ini mengusik, mengusik saya, akhirnya membuat kita tidak tenang, gitu, Mas Indra. Akhirnya, saya bingung, akhirnya daripada, daripada ini tidak ada jalan penyelesaian, saya membuat tulisan di internet. Menerangkan tentang Wahyu Pansasila, sejarah tempat kami di Kebumen bagaimana, gitu kan. Nah, intinya terakhir adalah, ada Wahyu Pansasila yang bersemayam di situ, dan menunggu pemimpin bangsa Indonesia dalam kurung Pak Prabowo, gitu. Ada di internet, gitu. Nah, tapi kan, itu nggak mungkin dibaca, kan. Kita yakin itu nggak mungkin dibaca, tapi setidaknya kita, apa namanya, berusaha. Nah, lama-lama, setelah setahun, dua tahun, saya tahu ada, ada di internet itu ada, oh ternyata ada partai yang namanya Gerindra, waktu itu kan. Nah, saya cari di Facebook. Di Facebook, oh ada tokohnya ini, dulu Pak Suharti Almarhum Jogja, kalau nggak salah. Saya inbox dia. Ya, tetap nggak bisa nyambung, Pak, ada pesan gini, 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 untuk beliau, ya nggak ada respon. Terus, lagi sampai akhirnya, ada teman-teman dari rekan-rekan TNI di Kabupaten Kebumen, saya sampaikan. Komandan, ini saya dapat pesan spiritual, kebetulan mereka suka juga terkait spiritual itu. Waduh, kami nggak mungkin berani menyampaikan, nggak mungkin levelnya tinggi, gitu kan. Tapi kita tetap, karena itu dawuh leluhur, kita sampaikan terus. Sampai akhirnya saya setengahnya putus asa, saya cuma berdoa leluhur yang Gajah Mada, kalau memang panjeningan ini dawuh nyata, panjeningan tahu bahwa akses saya ini nggak ada sama sekali. Saya bukan siapa-siapa. Ini tapi membuat beban bagi saya. Tolong carikan jalan, biar pesan itu sampai. Karena panjeningan yang dawuh, ya saya melaksanakan, ya monggo dituntun. Nah, suatu saat, tahun 2014-2015, tahu-tahu ada Pak Kiflanzen, Mayjen Kiflanzen itu, datang ke Kebumen menemui saya. Saya nggak kenal juga. Jadi yang bawa orang Kemenhan. Tidak tahu kalau itu Pak Kiflanzen? Awalnya nggak tahu. Dari bersama orang Kemenhan, beliau tanya, Mas Rafi, Pamuksan Gajah Mada di Kebumen, di mana? Loh, Bapak tahu dari mana? Ya, ada yang menyampaikan gitu. Itu mau waktu beliau sebelum berangkat pembebasan Sandra di Mindanao. Iya, iya tahu. Iya, akhirnya ke rumah saya, saya terangkan dulu. Akhirnya kita ke tempat itu, kita bermeditasi, berdoa. Nah, terus saya sampaikan, Pak Kiflan, ini ada pesan dari Eyang Gajah Mada dari 2010, tapi saya nggak bisa, ini Bapak kan mungkin dekat dengan Pak Prabowo. Ternyata nggak sampai juga. Nggak sampai juga. Akhirnya saya udah butuh sasa, saya berdoa, pokoknya saya udah sebisa mungkin saya menyampaikan, tapi ini saya penuh keterbatasan, dan monggo saya kembalikan lagi dawuh ini pada leluhur. Nah, suatu saat di tahun 2018, waktu itu Pak Prabowo lagi di Purwokerto sama Pak Permadi, Pak Paranormal Permadi itu. Nah, tahu-tahu ada teman saya, menghubungi saya, menanyakan, kamu tahu Pak Moksan Gajah Mada? Yang katanya Pak Prabowo ditunggu di situ. Akhirnya saya dihubungkan dengan Pak Permadi. Ternyata Pak Permadi sedang dengan Pak Prabowo. Nah, saya sampaikan langsung dari kronologi awal sampai akhir, sekarang pokoknya saya sudah lega, tugas saya sudah gugur, kewajibannya sudah menyampaikan, karena ini sudah langsung didengar oleh beliau. Monggo, kalau mau rawuh Monggo, kalau tidak pun saya sudah gugur kewajibannya, karena ini memang saya sadar secara manusia normal ini, ini rasional banget, gitu kan. Apalagi beliau kan pendidikan apanya tinggi, itu nggak mungkin lah, apalagi kita bukan siapa-siapa. Nah, tapi yang luar biasa di situ, Pak Permadi itu langsung menanyakan ke saya, kalau Gajah Mada di situ, menunggu di situ, Perang Bubat itu sebenarnya di mana? Itu malam-malam, jam 1 atau jam 2 malam teleponnya. Ini saya sedang sama Mas Bowo, di samping saya. Saya jawab, Perang Bubat itu ya di antara Kebumen dan Banjarnegara, Banjarnegara, karena Kebumen itu bukan wilayah Majapahit, bukan wilayah Pajajaran. Itu demarkasinya kan di situ, jadi benar-benar jauh dari pusat kekuatan 2, Majapahit, Pajajaran. Nah, setelah saya menjawab itu, oke, besok pagi kita ketemu. Itu kan aneh, ini beneran apa nggak ini? Ternyata benar, jam 3 itu mulai kereta turun, karena tempatnya kan dekat rel kereta api itu, stasiun kereta api. Turun, banyak pengawal-pengawal Ajudan-Ajudan yang mulai datang, mungkin steril dan sebagainya. Nah, sampai pagi, beliau belum rawuh. Nah, sampai siang, wah ini nggak jadi datang ini kayaknya gitu. Nah, ternyata beliau rawuh, datang. Nah, terus, saya ditelepon Pak Permadi lagi, Mas Raffi yang di mana ini? Saya di luar, Pak, nggak bisa masuk. Pengawalannya lapis-lapis, yang pakai baju ini. Oh, itu yang mau ketemu, kasih jalan. Nah, saya terus ketemu beliau, dengan ada waktu itu, sama Bu Puteranya Pak Soekarno, Bu Rahmawati, ya, sama Pak Permadi. Nah, begitu saya ngobrol, kan saya kaget kan? Karena langsung ketemu Pak Prabowo. Saya sampaikan, Maaf Pak, saya mengenalkan diri, nama saya Raffi, saya mendapatkan pesan dari luhur, begini-begini, maunya saya ceritakan semua. Dan, ini secara kebetulan juga, bahwa, tempat ini adalah, tempat kelahiran, ayah Panjenengan, Bapak Sumitro Joyo Edikusumo. Loh, kamu tahu dari mana? Dari buku, Kakek Panjenengan, Pak Margono. Kenangan Tiga Jaman. Dituliskan ini di Kebumen, di begini. Oh, berarti ini, bukan kebetulan, yaudah, saya nggak mau makan. Antar saya ke tempat itu langsung. Nah, seluruh ajudan ini bingung. Ajudan nggak usah ada yang ikut. Nah, kita ngobrol, ngobrol, beliau bilang, ini memang sudah, wiswayai pakai bahasa Jawa, wiswayai. Itu, semua bingung itu. Kok bisa-bisanya, beliau itu, akhirnya mau, di, di, di tempat yang seperti itu. Nah, itu ceritanya kayak gitu. Nah, terus, saya sampaikan lagi, saya sudah selesai tugasnya, saya, maturun sekali, atas Raffi, Panjenengan, kepercayaan Panjenengan, selebihnya, saya kembalikan kepada leluhur. Nah, beliau pesan. Pokoknya, kalau ada pesan dari leluhur, apapun itu, sampaikan kepada saya, lewat ajudan saya ini. Oh, dikasih ya? Iya, sampai sekarang, kalau memang ada petunjuk, saya sampaikan ke beliau. Itu yang dilakukan Pak Prabowo, ketika di tempat itu apa? Dia berdoa, dia berdoa, terus, dia diem, gitu. Bener-bener, dia merasakan, saya, saya merasakan banget, bahwa beliau itu, merasakan sesuatu yang, yang beda, gitu. Makanya, setelah itu, para ajudan, ada yang menghubungi saya, Mas, setelah dari Panjer, itu tempatnya namanya Panjer, pusat kebumen masa lalu. Setelah dari Panjer, Pak Prabowo, dia berubah, apa namanya, lebih, lebih tenang, lebih, apa namanya, ya lebih, sepuh, gitu, ini, gitu.